Terima kasih Bapak Biarisada kembali bersama kami dalam IDX Second Session Closing. Kali ini kami akan mengangkat sebuah emiten dari konstruksi PT. Waskita Karya Persero TBK atau WSKT yang mencatatkan laba di semester 1 2021, 154,13 miliar rupiah. Di tengah catatan positif laba, perseroan justru mencatatkan penurunan pendapatan 41,31% year on year. Deguti dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, Waskita Karya Persero TBK atau Kodemiten WSKT mencatatkan laba di semester 1 2021 sebesar 154,13 miliar rupiah. Kondisi tersebut berbanding terbalik pada periode yang sama tahun lalu masih mencatatkan rugi sebesar 1,09 triliun rupiah. Sementara itu di sisi lain, perseroan mencatatkan pendapatan usaha sebesar 4,71 triliun rupiah atau turun 41,31% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 8,03 triliun rupiah. Sektor penyumbang pendapatan WSKT diantaranya jasa konstruksi menjadi penyumbang pendapatan tertinggi tercatat 4,09 triliun rupiah atau lebih rendah dari sebelumnya di 7,22 triliun rupiah. Kemudian pendapatan jalan tol tercatat 351,10 miliar rupiah atau lebih tinggi dari sebelumnya 177,69 miliar rupiah. Penjualan periode yang tercatat 104,24 miliar rupiah, lebih rendah dari sebelumnya 130,91 miliar rupiah. WSKT mencatatkan adanya penurunan beban pokok pendapatan menjadi 4,54 triliun rupiah dari periode yang sama tahun sebelumnya 6,97 triliun rupiah. Pendapatan lain-lain bersih juga mengalami kenaikan signifikan menjadi 2,78 triliun rupiah dari sebelumnya 198,59 miliar rupiah. WSKT juga mencatatkan keuntungan selisih kursi bersih sebesar 1,16 miliar rupiah dan sebelumnya rugi 1,69 miliar rupiah. Berbagi sumber IDX Channel. Dan berikut pemirsa kami update pergerakan seperti apa dari waskita karya pada sore hari ini. Tampaknya kita lihat ya sampai dengan penutupan sore hari ini masih mengalami penguatan sebesar 2,42 persen di 845. Dan kalau kita review perjalanannya dari pembukaan tadi pagi di sekitar 458. Maksud kami 800. Kita lihat ya pemirsa perjalanannya dari emiten waskita karya ini sendiri. Hari ini ditutup di posisi 845 atau naik sekitar 2,4 persen. Tadi di pukul 10 sempat di 830-an ya. Kemudian kita beralih pemirsa untuk melihat dari pergerakan saham waskita karya ini. Kalau kita ambil garis dari 1 Maret 2021 sampai dengan 27 September 2021. Waskita sempat di 1.520 kemudian terus turun ke 1.090 pada Juni dan terus berlanjut turun di bawah level 1.000 sampai dengan saat ini meskipun hari ini ada pembalikan arah di tengah IHSG yang justru sedang merah. Bagaimana dengan valuasinya? Waskita karya pemirsa price to earning ratio-nya atau pair-nya 36,77 kali. Maksud kami price sales ratio-nya 1,2 kali, price book value ratio-nya 1,45 kali dan price case flow ratio-nya 8,39 kali. Nanti akan kita bahas apakah analis mengenai valuasi ini cukup menarik untuk berinvestasi di waskita karya atau justru emiten yang lain. Terima kasih. Terima kasih.